Apakah sahabat tahu dari manakah energi listrik berasal? Jika belum, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman Notnet dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya, buat kalian yang tertarik dan ingin adik tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan aktifkan nobel notifikasinya. Atau tidak ketinggalan update-update terbaru dan di video kali ini, saya akan mengulas asal-mula energi listrik teori atom fisika. Saat ini, segala sesuatu di kehidupan kita tidak lepas dari kebutuhan akan energi listrik. Energi listrik yang diciptakan oleh manusia bisa juga berdasarkan kondisi alam. Semisal, listrik untuk kebutuhan sehari-hari atau adanya petir pada saat turun hujan. Pernahkah kalian bertanya, dari mana listrik berasal? Energi listrik didefinisikan sebagai mengalirnya elektron melalui suatu material atau disebut juga bergeraknya elektron. Dari sisi ilmu pengetahuan, dikatakan energi listrik berasal dari partikel yang sangat kecil disebut elektron dan proton. Partikel ini sangat kecil sehingga tidak mungkin dilihat, tetapi wujudnya ada sebagai partikel subatom pada suatu atom. Keberadaan atom ini ada dalam berbagai ribu bentuk elemen kimia, seperti hidrogen, karbon, oksigen, dan tembaga. Atom dengan berbagai tipe dapat dikombinasikan untuk membuat suatu molekul. Membuat suatu benda memiliki fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Ukuran atom bisa dikatakan sangat ketiga, yaitu sebesar 300 pico meter. Sebuah material yang terbuat dari 100% bagian kecil tembaga memiliki 3,2 x 10 pangka 22 atom di dalam tembaga tersebut. Untuk memahami lebih jauh hal ini, kita harus memahami struktur dari atom tersebut yang berdiri dari proton, neutron, dan elektron. Susunan atom Secara garis besar, atom terdiri dari nukleus, subatom melibuti proton dan neutron, yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif dalam sebuah orbit. Jika sejumlah muatan positif dan negatif sama banyak, maka disebut dengan kondisi netral atau seimbang. Hukum pertama gaya elektrostatik. Salah satu yang masih menjadi misteri pada dunia penelitian, yaitu antara elektron dan nukleus saling kipul adanya gaya tarik menarik. Gaya inilah yang dinamakan gaya elektrostatik. Gaya inilah yang menahan elektron pada posisi di orbitnya. Tanpa adanya gaya elektrostatik, elektron akan bergerak dengan kecepatan tinggi atau tidak ada orbitnya. Pada realitasnya, beberapa atom kehilangan atau kelebihan elektron. Jika hal ini terjadi, kondisi netral atau seimbang bisa dibilang tidak ada. Bisa dikatakan, suatu objek dengan sejumlah besar elektron akan menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, suatu objek dengan jumlah kecil elektron menjadi bermuatan positif. Semakin besar jumlah elektron bebas pada suatu objek, semakin besar pula muatan elektrik negatifnya. Beda potensial Beda potensial digunakan untuk menjelaskan seberapa besar gaya elektrostatik antara dua buah objek. Jika sebuah bodi diletakkan antara dua buah objek dengan beda potensial, tergantung atas polaritas dari objek tersebut. Jika sebuah elektron ditempatkan di antara sebuah medan negatif dan sebuah medan positif pada suatu objek, maka akan ditolak dari objek medan negatif dan ditarik menuju objek positif. Gaya elektrostatik diperoleh dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Karena disebabkan oleh gaya elektrostatik, muatan elektrik memiliki kemampuan untuk berpindah kemuatan partikel lainnya dengan cara menarik atau tolakan. Kemampuan untuk melakukan hal ini disebut potensial. Maka dari itu, jika ada muatan yang berbeda dari lainnya, akan timbul beda potensial antara dua buahnya. Penjumlahan dari beda potensial, muatan partikel pada medan negatif elektrostatik disebut juga gaya elektromotif atau elektromotif kors atau IMF. Satuan ukur yang digunakan dari beda potensial yaitu kod, dengan simbol V mengindikasikan kemampuan elektron berpindah. Beda potensial bisa juga disebut dengan tegangan. Elektron bebas Elektron berputar mengelilingi nukleus secara cepat. Ketika terdapat gaya elektrostatik yang mencoba menarik nukleus dan elektron secara bersamaan, elektron tetap pada posisinya dan mencoba mempertahankannya. Ini membuat dua buah efek keseimbangan, mempertahankan elektron pada orbitnya. Elektron pada suatu atom berbeda level energinya. Level energi pada elektron komporsional dengan jarak dari nukleus. Semakin jauh jarak elektron dari nukleus, maka semakin besar level energi yang dimiliki elektron pada suatu orbit tersebut. Nukleus menjadi sebuah pusat dari lapisan elektron yang mengelilinginya. Lapisan masing-masing orbit dari nukleus sampai yang paling jauh disebut lapisan K, L, M, N, O, P, dan K. Masing-masing lapisan memiliki batasan maksimum yang dapat dipertahankannya. Sebagai contoh, lapisan K akan mempertahankan maksimum 2 buah elektron sedangkan lapisan L dapat mempertahankan maksimum 8 buah elektron. Ada dua buah aturan sederhana yang berfokus pada lapisan elektron untuk memprediksi distribusi elektron dari berbagai elemen. Yang pertama, jumlah maksimum elektron yang dapat dipertahankan bagian terluar dari suatu lapisan oleh atom apapun yaitu 8 buah. Yang kedua, jumlah maksimum dari elektron yang dapat dipertahankan di bagian lapisan terluar berikutnya oleh atom yaitu 18 buah. Ketika lapisan terluar dari suatu atom berisikan 8 buah elektron, atom menjadi stabil atau tahan terhadap perubahan struktur. Ini berarti bahwa atom dengan 1 atau 2 buah elektron di sisi terluar lapisan akan lebih mudah kehilangan elektron daripada atom dengan lapisan yang berisikan penuh elektron. Elektron di bagian lapisan terluar disebut dengan valens elektro. Ketika ada energi dari luar muncul seperti panas, cahaya atau energi listrik diaplikasikan pada suatu material. Elektron akan mendapatkan suatu energi dan menjadi tertarik untuk berpindah ke energi dengan level yang lebih besar. Inilah yang disebut dengan elektron bebas. Perpindahan suatu elektron bebas yang menghasilkan arus listrik pada suatu bahan konduktor. Suatu atom yang kehilangan atau mendapatkan elektron lebih disebut dengan ionis atau perubahan ion. Jika atom kehilangan lagi elektron, akan menjadi bermuatan positif dan disebut dengan ion positif. Jika sebuah atom 1 buah atau lebih elektron, maka akan bermuatan negatif dan disebut dengan ion positif. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan jika akan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.